Saya harap Bapak Presiden tetap naik lagi supaya bila mana kita di sini. Masyarakat panderita susah begini, dia tolong kita dengan ikhlas. Kami bersyukur, berterima kasih karena kami tidak terkuat begini. Jangan lupa Bapak Presiden bisa datang di sini. Semoga Tuhan memberkati Bapak Presiden supaya dia punya hidup, bahagia. Mama tadi sempat omong dengan Bapak Presiden. Mama omong apa tadi? Mama tolong ucapan harapan Mama itu dengan Bapak Presiden tolong lihat kami di sini susah. Lokasi kami sekarang begini, jadi saya harap Bapak Presiden tunduk lokasi baru supaya kami pindah. Habis kami sekarang macam jiwa kami terancam karena bencana alami ini. Jadi Bapak Presiden itu sudah maksudnya. Habis kami bagian yang di bawah jalan ini yang paling teruk. Mati pun banyak, rumah pun banyak hilang, keluarga banyak hilang. Jadi Mama harap Bapak Presiden cepat turun tangan, bikin lokasi baru supaya kami boleh tinggal. Mama keluarga ada yang meninggal kah? Ada. Ada suami. Suami punya adik kandung satu, adik kandung yang kedua dia punya anak. Ujang ada dua. Ketamatan Isimah mati dengan mertu hatiri. Iya, iya. Empat orang. Mama, waktu kejadian Mama ada di mana? Mama ada di rumah. Di lokasi Mama punya rumah di bawah kuburan itu. Yang ini di bawah situ. Awal Mama tahu bahwa itu banjir itu? Mama dalam keadaan tidurnya, dengar teriakan. Bilang, bangun lari Bapak Payong. Banjir, banjir, banjir. Jadi dalam mimpi saya, saya dengar bilang macam ada orang teriak, bilang banjir. Jadi langsung saya teriak suami saya. Dia bangun, tarik sebuah saya empat tempat ini. Kami lari, bagian hanya celana pendek, baju pendek, begini di badan. Turun, ambil uji, ambil saya punya bahan-bahan dokumen-dokumen semua. Saya bilang tidak sempat, jadi saya bilang, eh biarlah sebuang. Saya tarik diorang dua di empat tempat di kaki, diorang tidurnya kan. Bangun lari saja, kami pergi sana, tidak sampai dua manit, lumpur sudah datang. Waktu itu suami-suami mama ada di? Ada di situ tidur juga, kami semua ada tidurnya. Jadi anak-anak pun macam, tidak sadar kami semua bangun, macam hilang akal, trauma. Lari pun macam jatuh bangun, baru tidak ada lampu lagi. Di sana, kami semua sama cucu, anak semua ini, tidur di kuburan yang satu ada rumah tadi itu, Pak. Di situ, duduk saja di situ, ada kondisi barat, sudah basah, semua hujan angin. Posisi hujan angin, ya. Sampai siang jam 5 pagi, baru kami mendakit di Poliwolo, di sekolah SDK itu. Jadi sekarang kami masih di atas Poliwolo. Waktu itu jam berapa, mama, waktu kejadian? Kami sampai di sana, kubur itu saya lihat, saya punya jam di HP, jam 2.16 menit. Waktu dengar pertama itu dengar ada yang teriak? Ada yang teriak di situ, keluarga saya di situ, sebelah rumah. Ya, minta teriak-teriak lagi. Bapak payongnya, bapak payongnya, ada banjir. Ada banjir, ya. Lari, 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 dia begitu. Jadi saya macam dalam mimpi. Terus tidur, dalam mimpi, saya bangun, kasih panggil dia satu kali, dia tidak nyau. Saya tarik semua yang dibangun, lari, orang bilang sendal, sendal, nenek sendal. Saya bilang tidak tahu, saya lari. Ya, lari. Kaki ayam kosong. Akhirnya selamat, mama dengan? Akhirnya kami selamat, semua cucu, biar rumah-rumah ada lumpur naik masuk sampai di atas mata angin. Jadi rumah saja yang baru bikin itu ada pecah sedikit, dari depan itu ada rebah. Tapi yang di sana kami tidur itu di belakangnya itu lumpur naik. Tapi sampai di bawah ranjang saja, tidak di atas. Rumah hancur semua, mama? Rumah tidak hancur. Rumah tidak hancur. Yang di depan saja dia habis baru bikin itu rumah baru, kan. Jadi kuat, jadi lumpurnya pergi sana, dia tampung di situ, kan. Jadi dia tidak pergi bawah. Kalau dia tidak ada, memang bak pecah, habis kami. Berarti setelah kejadian, mama langsung di poskop pengusian, mama? Ya, kami bukan di poskop, mau tinggal di poskop pengusian, tapi kondisinya malam itu sampai siang, kami tidak tidur, baru basah pakaian ini. Jadi kami semua, saya semua ada panas. Jadi kami tinggal di keluarga, tapi dekat poskop juga. Ya, dekat poskopnya. Tidak sampai juga 50 meter. Tidak jauh, mama. Berarti sekarang ini masih tetap tinggal dengan keluarga? Ya, tetap tinggal dengan keluarga. Habis soal makanan apa semua, kami. Hanya kami susah sedikit air, habis kami mau lewat. Air untuk mandi, minum. Habis kami pakai sekarang kan kami ini, harap saja air hujan. Jadi hanya tangki dua saja tidak cukup. Jadi kemari saya sudah keludi bidang-bidang doang, jadi diorang sudah antar itu. Sudah antar air ya? Tangki satu lagi. Ada berapa keluarga yang konsumsi air? Kami di sana satu rumah tampung lima keluarga. Lima keluarga ya? Empat keluarga. Ya. Tapi rumah, bukan rumah besar. Tapi kami bilang apa ada yang perlu kita selamat. Ya. Soal barang-barang itu kami tidak pikir yang perlu kita selamat. Ya, siap, siap. Harapan mama untuk pemerintah seperti apa ini? Harapan mama sama pemerintah, mudah-mudahan pemerintah turun tangan. Cuma kasih kami lokasi baru supaya kami pindah. Habis di sini, kami tinggal sekarang ini macam jiwa kami terancam. Siang malam kita tidak boleh dapat tidur kalau kami pulang lagi pergi situ. Habis, kebanyakan rumah semua ini, semua ini hancur semua. Ya, ya, ya. Baru tumpah tinggal. Hai, Kamen. Maka. Mama, mama nama siapa, Mama? Magdalena Gelubira.